Ketika perizinan semua diambil oleh pemerintah pusat, maka saya tidak terbayang berapa banyak EPRES yang harus ditekan oleh Presiden Jokowi di setiap perizinan usaha. Sebenarnya omnibus ini kan berlaku di sistem Anglo-Section, sedangkan kita kan sebenarnya Indonesia itu menerapkan Eropa Kontinental. Nah sebenarnya yang populer di kita itu adalah bukan omnibus sebenarnya, tapi kodifikasi hukum. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih Mas Agus Mauludin dan kawan-kawan semua di sini atas kesempatannya untuk sedikit berbagi berkaitan dengan isu yang lumayan ramai dan menyikat tenaga kita. Setiap hari melihat aksi demo, mahasiswa, para buruh, dan banyak lain yang kemudian menginginkan dibatalkannya undang-undang ini ya, undang-undang yang kemarin baru disakan oleh EPR. Nah, kalau kita bicara tentang omnibus law, sebenarnya omnibus law ini adalah gagasan menariknya. Menurut saya memang gagasan menarik yang harusnya dieksekusi juga dengan baik. Harusnya, karena kalau kita lihat, omnibus law ini kan sebenarnya gagasan untuk bagaimana kemudian menyelaraskan kembali peraturan perundangan-undangan di kita yang kadang-kadang tidak sinkron dengan aturan-aturan yang lainnya. Artinya tidak omnibus law ini sebenarnya adalah bagaimana kemudian adanya penyelarasan aturan-aturan yang selama ini masih tumpang tindik. Hal yang terkecil saja misalkan yang paling sederhana begitu ya, di luar dari konteks investasi dan sebagainya. Contoh misalkan usia dewasa saja. Di Indonesia, usia dewasa itu beragam. Undang-undang pelindungan anak misalkan usia dewasa itu 18 tahun. Di undang-undang catatan sipil misalkan, usia dewasa itu adalah 17 tahun. Di KUH Perdata, usia dewasa itu adalah 21 tahun. Nah ini yang dimaksud kita salah satu hal yang teknis yang paling kecil yang memang setiap undang-undang berbeda perspektif soal usia dewasa. Nah, omnibus ini adalah begitu pun dengan undang-undang yang lainnya, terutama dalam konteks investasi. Nah sehingga muncullah inisiasi untuk adanya omnibus. Omnibus itu adalah sebuah regulasi atau undang-undang yang mencakup berbagai isu topiknya. Jadi semua dirangkum dalam satu peraturan perundang-undangan. Sebenarnya omnibus ini kan berlaku di sistem Anglo-Section. Sedangkan kita kan sebenarnya Indonesia itu menerapkan Eropa Kontinental. Nah sebenarnya yang populer di kita itu adalah bukan omnibus sebenarnya, tapi kodifikasi hukum. di mana kita menyatukan seluruh aturan-aturan dalam satu buku. Jadi bukan omnibus. Kalau omnibus itu hanya mencoba untuk menyelaraskan antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya. Nah nanti kita lihat isu ini, kita lihat isu ini di Indonesia itu seperti apa. Sebenarnya dalam konteks politik hukum, kalau kita telah lebih jauh, saya masih ingat ketika Presiden Jokowi itu berbicara di depan anggota DPR pada saat itu, mengatakan bahwa pemerintah akan membuat satu peraturan yang mengakomodir seluruh peraturan untuk mencoba untuk menyelaraskan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya. Yang Pak Jokowi sebut pada saat itu adalah omnibus law. Nah, kenapa ini terjadi omnibus law? Karena secara politik hukum, kita bisa pahami bahwa di Indonesia hari ini terjadi sebuah penurunan penyerapan investasi. Kalau kita lihat, investasi kita memang selalu meningkat dalam lima tahun terakhir. Tetapi penyerapan investasi ini yang sangat kurang. Bahkan mungkin lemah. Sehingga kemudian Jokowi merasa, pemerintah hari ini merasa bahwa ini akan berbahaya. Apalagi kita sekarang menghadapi resesi. Yang ini kemudian juga sedang didorong oleh Jokowi bagaimana investasi supaya masuk, supaya perekonomian kita itu semakin baik. Sehingga kemudian pada saat itu muncullah inisiasi membuat undang-undang omnibus law cipta kerja. Cipta lapangan kerja. Nah, sehingga pada saat itu pemerintah berinisiasi untuk membuat rancangan undang-undang. Jadi inisiasinya itu dari pemerintah, dari eksekutif. Kan dalam konteks pembuatan undang-undang di Indonesia itu, dua lembaga yang berhak untuk membuat undang-undang. Pertama, legislatif dalam hal nilai DPR, yang kedua adalah eksekutif. Jadi bersama-sama apakah nanti inisiasinya eksekutif atau inisiasinya dari adewan itu sendiri. Jadi itu secara politik, dihukum sebenarnya investasi tidak buruk. Tapi penyerapan investasi ini yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah pada saat ini. Nah, kalau kita lihat dikaji secara juridis, maka saya itu dikasih secara formil, yang kedua adalah secara material. Secara formil ini dalam arti dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita tahu bahwa dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011, yang kemudian dirubah, undang-undang 15 tahun 2019 tentang hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap untuk membentuk sebuah undang-undang, maka harus mengikuti aturan yang ada dalam undang-undang 12 tahun 2011 ini. Jadi harus mengacunya ke situ. Termasuk nanti isi muatan hukumnya seperti apa, kan begitu kan, terus klasifikasi hukumnya apa dan sebagainya, itu harus mengacu terhadap undang-undang 12 tahun 2011. Nah, dulu ketika omnibus ini digaungkan oleh Jokowi, saya berpikir bahwa pasti DPR akan berubah dulu undang-undang 12 tahun 2011 ini, yang kemudian dirubah 15 tahun 2019 ini untuk memasukkan omnibus dalam sistem, apa namanya, dalam sisi formulinya begitu ya. Dalam proses perubahan pembuatan undang-undangnya gitu. Karena di undang-undang ini, di peraturan pembentukan undang-undang ini, itu yang dikenal sebenarnya adalah bukan sistem omnibus, tapi adalah kodifikasi hukum. Jadi, omnibus ini sesuatu yang baru sebenarnya di Indonesia, sebenarnya penerapannya itu banyaknya di Amerika. Nah, saya itu berpikirnya pada saat itu pasti akan dirubah dulu. Ternyata tiba-tiba dengan isu yang luar biasa, tiba-tiba disahkan, tiba-tiba masuk ke balik, kemudian dibalik sudah dibahas, dan ada finalisasi terhadap undang-undang omnibus law ini. Saya kemudian disahkan pada saat kemarin. Nah, kalau saya melihat dari sisi kacamata saya, apakah undang-undang ini secara formil batal atau tidak? Menurut hemat saya, menurut saya undang-undang ini tentu harus diragukan keabsahannya karena secara formil dalam proses pembentukannya tidak jelas acuannya kemana. Karena omnibus ini sesuatu yang baru, yang harusnya kemudian diatur dulu regulasinya, menurut saya. Sebab kalau misalkan secara formil ini tidak betul bagaimana secara substansi, maka ada yang bilang bahwa terburu-burunya pembentukan ini, ini perlu dipertanyakan. Makanya saya selalu bilang di beberapa diskusi bahwa kalau kita mau lihat omnibus ini secara detail, lihat dulu secara formilnya seperti apa. Maka kalau misalkan kita melihatnya di dalam undang-undang pembentukan, peraturan perundang-undangan tidak ada namanya pembentukan secara omnibus, yang ada hanyalah mengatur soal kodifikasi hukum, ini patut dipertanyakan apakah sah atau tidak undang-undang ini dalam konteks secara hukum formilnya. Ini mungkin saja ada cacat formil di sini yang kemudian kita bisa jadi catatan kita untuk kemudian nanti dilakukan upaya-upaya yang lain. Nah, itu secara formil. Jadi, saya secara pribadi melihat secara formil sudah tidak benar. Karena acuan undang-undangnya juga tidak jelas. Walaupun ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa tidak apa-apa, yang penting substansi hukumnya itu mengatur soal, atau isi muatannya itu mengatur tentang peraturan perundang-undangan, yang itu diatur juga dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 ini. Tapi ya, tetap saja omnibus ini adalah sesuatu yang baru. Menurut saya memang harus diatur dulu mekanismenya seperti apa. Dan saya masih bingung ketika proses penyelarasan ini, misalkan yang satu ditarik ke omnibus ini, kemudian tiba-tiba di omnibus ini misalkan dibilang pasal ini dihapus dalam Undang-Undang Tetenggak Kerjaan, pasal ini dihapus dalam Undang-Undang Kerjaan. Dan logika hukumnya menurut saya tidak seimbang. Karena memang dalam proses penghapusan pasal itu memang harus ada sejarahnya seperti apa. Tidak seenaknya kemudian dihapus, kemudian digabungkan dalam satu peraturan. Nah, ini yang menjadi kekurangan omnibus sebenarnya. Kalau saya sebenarnya melihat omnibus ini sesuatu kesiasaan dan membuang energi saja, karena tidak merubah keadaan kok. Kira-kira begitu. Nah, itu secara formil. Nah, yang kedua, saya juga melihat secara material, ini juga banyak bermasalah. Terutama berkaitan dengan public hearing. Kan dalam pembutuhan proses Undang-Undang itu harusnya diundang sebanyak-banyak orang untuk melihat sisi omnibus ini seperti apa. Dari kacamata, kan omnibus ini kan beberapa klaster. Ada klaster ketenagaan kerjaan, ada klaster penyederhanaan perizinan tanah, ada klaster pemudahan dan pelindungan UMKM, sampai pada klaster kawasan ekonomi khusus. Ini kan banyak nih. Nah, harusnya ini kita ada public hearing dulu atau ada gelar pendapat dulu dengan masyarakat. Sehingga kemudian jelas nanti muatan materi Undang-Undangnya jelas, secara materinya jelas. Nanti yang kemudian juga tidak banyak berhentangan dengan keinginan rakyat. Nah, tadi saya sepakat dengan pemateri yang sebelumnya bahwa yang paling dirugikan dalam klaster ini adalah sebenarnya dalam ketendagaan kerjaan. Di mana ketendagaan kerjaan, misalkan banyak hal yang menurut saya dalam Undang-Undang Ketendagaan Kerjaan 13 tahun 2003 itu jauh lebih oke dibandingkan omnibus sekarang. Karena ada penurunan standarisasi kesejahteraan, keadilan, dan sebagainya. Maka kan hukum itu kan harusnya menciptakan keadilan. Menurut Gustav Redbah misalkan, bahwa hukum itu bertujuan adalah untuk keadilan, kepastian, dan kesejahteraan. Jadi keadilan dulu, nilai keadilannya di mana? Ketika ada satu peraturan yang sudah bagus, kemudian direduksi oleh aturan omnibus yang standarisasi keadilannya menurun. Nah, salah satu hal yang misalkan soal kontrak yang misalkan dalam Undang-Undang Ketendagaan Kerjaan, misalkan soal kontrak, masa kontrak. Dalam Undang-Undang Ketendagaan, kita tahu bahwa masa kontrak itu maksimal tiga tahun, dua tahun di kontrak, perpanjangan satu tahun, setelah itu harus dia menjadi karyawan tetap. Sedangkan dalam Undang-Undang Omnibus, kontrak itu bisa seumur hidup. Ini jadi pertanyaan besar buat kita. di mana letak negara berpihak kepada rakyat itu sendiri. Yang paling menarik adalah soal pesangon. Pesangon itu ketika orang misalkan pensiun atau di PHK, ketika misalkan masa kerjanya sudah melebihi 25 tahun, di dalam Undang-Undang Ketendagaan Kerjaan dahulu itu minimal 32 kali gaji. Sekarang maksimal itu 25 gaji. Ini ada penurunan kualitas keadilan bagi para guru itu sendiri. Dan banyak lagi sebenarnya berkaitan dengan izin haid, kemudian berkaitan dengan lembur, dan sebagainya. Itu juga jadi kontraversial dalam isi muatannya. Kenapa? Karena ini menurut saya adalah lemahnya public hearing yang dilakukan oleh DPR pada saat itu untuk menampung seluruh aspirasi-aspirasi yang harusnya dilakukan untuk menjadi muatan isi dari materi omnibus ini. Nah, sehingga tidak terjadi cacat undang-undangnya ini di mata masyarakat. Nah, apakah undang-undang ini sah? Misalkan ya sah. Tanpa presiden mengesahkan pun, undang ini akan menjadi undang-undang karena sudah diketahkan oleh DPR. Nah, sehingga sebenarnya ruang kita untuk memprotes ini, selain beberapa teman-teman misalkan berjuang di jalanan, sebenarnya ada ruang-ruang yang lain yang kemudian bisa kita lakukan. Nah, selain klaster ketenagaan kerjaan, saya juga coba mencatat dalam klaster lingkungan hidup misalkan. Dalam klaster lingkungan hidup, posisi masyarakat dalam mengajukan sengketa gugatan lingkungan hidup itu juga tidak dihapuskan aturannya. Kalau dalam undang-undang lingkungan hidup terdahulu, publik bisa mengajukan gugatan lingkungan hidup ketika misalkan ada kerusakan dan sebagainya. Sekarang tidak bisa, kulit tidak bisa mengakses itu. Termasuk penyusunan amdal juga tidak bisa mengakses publik, tidak bisa mengakses itu, kecuali pada masyarakat yang terdampaknya saja. Dan ini yang kemudian, bagi aktivis lingkungan hidup ini sesuatu yang sangat membahayakan. Undang-undang lingkungan hidup yang begitu rigid saja kemarin masih banyak yang melanggar, apalagi ini sekarang sudah dilonggarkan. Begitu pula misalkan dalam sektor pendidikan. Dalam sektor pendidikan, izin usaha itu adalah harus ketika mau mendirikan sekolah atau mendirikan lembaga pendidikan, maka ada izin berusaha. Nah ini beberapa ahli mengatakan bahwa kalau ini seolah-olah ada izin berusaha, artinya pendidikan itu bukan lagi sebagai upaya untuk mencerdaskan, tapi juga bagian daripada untuk menjadi aktivitas industri dan ekonomi. Ini juga jadi masalah besar buat kita. Nah, yang paling ngeri adalah menurut saya ini adalah ada kewenangan pemerintah daerah yang kemudian banyak diambil oleh pemerintah pusat dalam Omnibus ini. Sehingga, contoh misalkan soal perizinan. Ketika perizinan semua diambil oleh pemerintah pusat, maka saya tidak terbayang berapa banyak kepres yang harus ditekan oleh Presiden Jokowi di setiap perizinan usaha. Ini sangat luar biasa. Nah, makanya betul tadi bahwa peraturan pemerintah di sini yang kemudian kita harus kawal. Kenapa? Karena inilah langkah teknis yang kemudian bisa kemudian menentukan, bisa melihat kita bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dalam kontes undang-undang ini. Kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian, walaupun tadi misalkan dalam sisi yang lain di undang-undang Omnibus ini juga ada yang diuntungkan. Misalkan sektor UMKM yang ketika kita mengurus izin UMKM sekarang sulit, sekarang itu mengurus izin UMKM, misalkan usaha yang kecil itu, itu sangat mudah sekali sekarang itu. Memang ada kelebihannya di situ untuk Omnibus. Tapi selainnya, saya kira betul bahwa ada, saya tidak katakan pemerintah pro terhadap pengusaha, tapi faktanya adalah undang-undang ini rasanya banyak keberpihakan terhadap pengusaha. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bisa mendorong pemerintah untuk bisa membatalkan membatalkan undang-undang ini. Membatalkan itu bukan berarti tidak menandatangani. kalaupun misalkan pemerintah tidak menandatangani, itu tidak mungkin. Apa namanya, tetap undang-undang ini akan sah. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin menurut saya. Kenapa? Karena usulan Omnibus ini adalah usulan pemerintah. Draftnya adalah draft dari pemerintah. Nah, mana mungkin dia mengajukan dan ditolak oleh diri sendiri. Nah, walaupun kemungkinan pembuatan perku ini sangat kecil. Setelah Jokowi membicarakan bahwa tidak usah, apa namanya, kalau misalkan ada berbeda pendapat, silakan buat ke mahkamah konstitusi. Akhirnya, Pak, peluang untuk kita mendorong Presiden untuk membuat perku memang sangat minim sekali peluangnya. Kecuali ada gerakan masa yang sangat luar biasa, misalkan, ya mungkin itu akan jadi pertimbangannya. Tetapi dalam konteksnya hari ini, saya kira membuat perku itu sebuah membuat perku untuk membatalkan undang-undang Omnibus ini adalah sesuatu yang menurut saya tidak mungkin. Kemudian yang kedua, publik juga kemudian sebenarnya bisa melakukan gugatan di mahkamah konstitusi. Walaupun, ya, saya yakin bahwa tidak semua bisa dibatalkan. Hanya pasal-pasal tertentu yang ketika bertentangan dengan undang-undang dasar, ini yang kemudian bisa dibatalkan. Nah, oleh karenanya, tentu ya harapan kita adalah supaya fair gitu ya, ya kita bisa challenge gitu undang-undang ini di mahkamah konstitusi ya dengan argumentasi-argumentasi yang tentu kita persiapkan ya dengan baik dan serius, kira-kira begitu. Oke, itu saja mungkin pandangan saya yang berkaitan dengan undang-undang Omnibus dari sisi material dan form-nya, kira-kira begitu. Terima kasih, Mas Agus. Saya kembalikan. Terima kasih, Mas Agus. Terima kasih. Terima kasih, Mas Agus. Terima kasih, Mas Agus. Terima kasih, Mas Agus. Terima kasih, Mas Agus.